Ya, makasih. Yang pertama tentu kita habis besok baru buka paripurna dan kita baru akan membeli sidang lagi. Tentu komisipan akan memanggil kemandiran KLHK. Pasti git, siap-siap pasti git. Oh besok ya? Besok berarti ketemunya? Enggak, setelah besok kan dengan Presiden, Saryat. Nah, kita akan meminta data secara detail, argumen dari pemerintah. Tetapi memang dalam beberapa hal kita sepakat dengan Bang Bondan bahwa pemerintah itu belum terlalu mengantisipasi sehingga persoalan ini selalu berulang. Tetapi yang kita khawatirkan rasanya kedaruratannya, keparahannya semakin tinggi di tahun ini. Nah, jadi yang kita akan fokuskan adalah kita ingin memastikan industri-industri di sekitar Jabodetabek itu menjalankan dua hal. Yang pertama, amdalnya benar. Oke. Ini yang nanti akan kita minta laporan dari KLHK. Yang kedua adalah bagaimana mereka mengelola limbahnya secara benar. Nah, kita curiga bahwa dua hal ini tidak berjalan dengan baik. Karena kita melihat indikasi bahwa pencemaran terbesar itu justru dari industri sekitar. Oke. Curiga belum dijalankan dengan baik. Karena laporan media kemarin kita agak surprise justru pada saat pagi, hari libur, tidak ada kendaraan, polusinya juga sama tinggi. Artinya kalau misalnya kita ngomongin ada kecurigaan soal kepatuan industri, berarti di sini nggak cuma KLHK, sejumlah kementerian juga nanti akan dipanggil mungkin kementerian lembaga yang berkaitan dengan masalah polusi? Ya, nanti kita akan merintas komisi. Tetapi data awal, informasi awal kita minta dari KLHK karena memang yang lebih udangi masalah limbahnya. Ya, oke. Bye.